Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Reva Lianusafala Putrawi Bianto Saya dari Prodide 4 Teknologi Laborat remedi semester 1 Saya adalah calon putra analis tahun 2021 nomor urut 3 Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kesehatan mental atau yang sering disebut dengan mental health Kesehatan mental dipengaruhi oleh perjalanan kehidupan seseorang yang memiliki bekas sangat besar pada kepribadian orang itu sendiri Seperti contohnya kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan anak, dan sampai stres berat dalam jangka waktu yang banyak Nah, jika kesehatan mental telah terganggu, maka akan muncul yang namanya gangguan mental Ada banyak sekali macam-macam kesehatan mental Contohnya adalah depresi, lalu yang kedua bipolar, yang ketiga gangguan mental pasca trauma, dan kecemasan Yang pertama, yaitu berkelahi dengan teman-teman atau keluarganya sendiri Dan yang kedua, kehilangan untuk kemampuan berkonsentrasi Yang ketiga, menarik diri dari kehidupan sosial Dan yang keempat, kekhawatiran atau kecemasan yang berlebihan Beberapa penyebab umum dalam gangguan mental antara lain Cidera otak, gangguan genetik, kekerasan dalam rumah tangga, kehilangan pekerjaan, faktor ekonomi, dan masih banyak lagi Gangguan mental paling banyak yang terjadi di Indonesia adalah depresi Sebesar 80 hingga 90 persen kasus bunuh diri terjadi karena depresi Pada usia 15 hingga 24 tahun, presentasi depresi sebesar 6,2 persen Menurut ahli sosiologi, 4,2 persen siswa di Indonesia pernah berpikiran untuk bunuh diri Pada kalangan mahasiswa, sebesar 6,9 persen Dan 3 persen sudah melakukan percobaan bunuh diri Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai kesehatan mental Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!